Halo 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 selamat datang di channel Buhlvaro official nah di video kali ini aneh mau ngembangin tutorial yaitu cara menggunakan aplikasi Pond Master yang ada di HP Infini guys langsung saja kita buka Pond Master nya nah sahabat untuk cara menggunakan Pond Master di HP Infini cukup mudah sekali sahabat di sini kita perlu mengenal terlebih dahulu yaitu fitur-fiturnya ya guys ya Nah fitur yang pertama yang ada di Pond Master HP Infini yaitu yang pertama di sini ada vel sampah guys dimana fitur vel sampah ini untuk membersihkan vel-vel sampah yang ada di HP Infini guys coba kita klik ya guys ya Nah hebat ponsel Anda bersih jadi ponsel infini saya sudah sudah bersih dari vel-vel sampah guys jika HP Infini banyak sampahnya nanti di sini akan tampil beberapa giga sampahnya kemudian kamu bisa membersihkannya di sini guys ya Nah untuk cara menggunakan Pond Master yang selanjutnya di sini ada pendingin CPU guys ya pendingin CPU ini untuk meninginkan ponsel HP Infini kamu ketika panas guys ya jika HP Infini kamu panas kamu bisa menggunakan aplikasi Pond Master ini dan untuk melakukan pendingin CPU dengan menggunakan Pond Master ini guys coba kita klik midai CPU ya guys ya Nah di sini ada beberapa aplikasi yang menggunakan CPU di HP Infini terlalu berlebihan guys di sini kamu bisa melihat di sini ya berapa 32,9 celcius guys kemudian kita dinginkan untuk meningin ponsel mesin pendingin telah mendingin selesai Oke next yang selanjutnya ya di sini ada pemacu ponsel ya guys ya ini gunanya untuk melonggarkan RAM yang ada di di ponsel kamu teman-teman jadi untuk mempercepat kinerja ponsel infinitnya ya guys ya Coba kita klik yang ini ya pemacu ponsel penggunaan memori adalah 50% Nah di sini kita tinggal put dorong aja guys untuk mempercepat HP Infini nyatakan ya penggunaan memori ada 44 Oke pemacu ponsel sudah selesai ya guys ya ini gunanya untuk mempercepat ponsel yang ada di HP Infini kamu guys Nah selanjutnya di sini ada antivirus guys ya di mana antivirus ini untuk melacak atau untuk mendeteksi adanya virus berbahaya atau tidak yang ada di ponsel HP kamu guys biasanya terdapat virus malware atau virus yang lainnya nanti kamu bisa mengeceknya di sini guys ya antivirus gas dan kamu bisa menghapusnya di sini coba kita cek ya ada virusnya atau tidak ponselnya bisa mesin cerdas Oke jadi ancaman keamanan di satu ya tapi ini aman sih nggak papa keaman jaringan aman kerentahan sistem aman virus dan trojan horse aman lingkungan pembayaran aman pending perlindungan 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 juga aman ya guys ya jadi ponsel kamu aman ya bisa dari virus yang berbahaya guys di sini detail deteksinya ya di sini eh aman semua ya bisa aman 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 jadi ponsel ikuti kamu aman guys kemudian kita lanjut ya yang selanjutnya di sini ada penghemat daya guys ya di mana penghemat daya ini untuk menghemat baterai ponsel HP infinitifini kamu ya guys ya coba kita klik guys nah disini ada satu aplikasi yang memakan baterai terlalu banyak ya kemudian kita klik saja hibernasi ya guys ya untuk eh untuk menomor menormalkan kembali baterai yang ada di ponsel HP di bidiknya kisah aplikasi masuk mode hidrasi yes oke kita next yang selanjutnya di sini ada kunci aplikasi ini gunanya untuk mengunci aplikasi-aplikasi yang ada di ponsel HP infini kamu ya bisa kamu di sini bisa menggunakan fingerprint dan kamu di sini juga bisa menggunakan yaitu pola ya guys ya sandi pola Oke kita kembali guys dan di sini di bawah sini ada manager data ya guys ya di sini untuk melihat data-data yang ada di ponsel kamu guys ya Oke kita kembali guys ya kemudian di sini ada mode game ya guys ya gimana mode game ini gunanya untuk agar permainan game online kamu atau game game offline kamu bisa tambah lancar ya guys ya agar tambah lancar kamu bisa mengaktifkan mode game ini guys ya melalui portmaster ini guys nah mode game ini ya guys ya agar game online kamu atau game offline kamu ya agar semakin lancar digunakan di HP infini kini ya guys ya kamu bisa menggunakan mode game jika kamu ingin bermain game ya guys ya Oke kita kembali yang selanjutnya di sini ada pembersihan mendalam ya guys ya dimana pembersihan mendalam ini untuk membersihkan file-file yang ada di memori internal atau eksternal yang ada di HP infini kini guys ya saran aneh jangan pakai yang yang ini guys ya nanti itu nanti file yang masih berguna atau file foto yang kamu masih gunakan nanti bisa terhapus ya guys ya jangan gunakan pembersih mendalam ya guys ya kamu bisa menggunakan disini file sampah saja bisa agar data kamu aman guys nah disini ada pembersih WhatsApp hapus file yang tidak berguna di WhatsApp ya guys kamu bisa membersihkan file-file yang tidak berguna yang ada di aplikasi di WhatsApp yes ya melalui bersihkan WhatsApp ini ya bisa di sini perhatian tidak file tidak tidak dapat dibolikan setelah dibersihkan ya guys ya ada peringatan seperti ini maka file-file yang ada di WhatsApp termasuk file sampah yang ada di WhatsApp atau file gambar audio di sini diantaranya file gambar audio video-video file yang diterima ya bisa nanti akan terhapus semua guys ya kamu menggunakan bersihkan WhatsApp ya di sini ada lagi yaitu menu pemindah file nah middle file ini gunanya untuk memindahkan sebuah file yang ada di memori internal yang ada di memori bawaan HP infini kamu internal menuju ke memori eksternal atau kartu SD agis yang untuk memindahkan sebuah file gambar langsung juga bisa di sini dan ada juga audio audio semua audio yang ada di internal bisa dibindahin langsung ke memori SD ya dan juga ada video di sini video kamu bisa langsung medahkannya langsung ke memori kartu SD lagi guys tanpa menandai suatu file ya guys ya ini secara langsung guys paket pemasangan dan ada file besar juga di sini oke ini dia pemindah file dan kita lihat lagi di sini ada lagi menu manajemen aplikasi guys ya di sini untuk melihat manajer-manajer aplikasi yang kamu pasang melalui Playstore atau kamu pasang melalui memori kamu ya guys ya di sini ini adalah manajer aplikasi guys ini aplikasi-amplikasi yang saya pasang dari Playstore ya guys ya manajernya di sini guys jadi kamu ingin menghapusnya juga bisa lewat sini ya bisa bisa lewat sini juga jika kamu ingin menghapus suatu aplikasi ya guys ya eh kita kembali lagi-lagi dan di sini ada exit exit ini melindungi keaman privasi anda ini adalah eh suatu apa ya namanya suatu keterangan ya guys yang terangkan aplikasi ini guys di sini ada lagi menu apa ini menu alat guys coba kita lihat ya oh di sini ada menu alat sama seperti yang ada di menu rumah ini ya guys ya cuma ini diringkes jadi satu begini guys ini satu-satu nah di sini ada menu saya ini adalah menu akun ya bisa atau kamu ingin memperbarui sistem kamu juga bisa melalui aplikasi Pondmaster ini guys ya untuk merbarui sistem HP Infinix kamu kamu juga bisa melewat aplikasi Pondmaster ini teman-teman nah itu dia teman-teman ya cara menggunakan Pondmaster di HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga sama ya guys ya karena HP Infinix itu juga dibekali dengan Pondmaster ini ya guys ya aplikasi Pondmaster ini bawaan HP Infinix nya ya guys ya Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi kalian lainnya dari channel tutorial official dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya terima kasih sudah menonton video ini